Pernahkah kalian juga dapat menyelesaikan pekerjaan kalian dengan tepat waktu? Apa itu karena kalian malas dan suka menggantung dalam pekerjaan? Terlalu fokus bermain gadget? Apa terlalu banyak yang perlu diselesaikan sehingga menimbulkan stres? Banyak dari kita pasti sering melakukan hal-hal lagi, karena itu kita perlu yang namanya time management Apa sih time management? Time management adalah kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengaturkan waktu yang akan dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi mencapai tujuan yang dimiliki Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa tujuan utama dalam manajemen waktu adalah untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien Efektifitas dalam sebuah pekerjaan yang bisa dilihat dari sesampainya tujuan atau target yang sudah ditetapkan dalam manajemen Agar lebih paham tentang time management, mari kita lihat ilustrasi berikut Emily akan mengisi toples tersebut dengan bola-bola pingpong Lihat penuh bukan? Tetapi sebenarnya masih bisa diisi lagi Apakah toples sekarang benar-benar sudah penuh? Sekarang barulah kita bisa lihat toples ini sudah benar-benar penuh Toples ini anggap sebagai hidup kita Bola pingpong adalah hal-hal penting seperti keluarga, kesehatan, dan ibadah Pasir-pasir ini adalah zona nyaman kita, yaitu hal-hal yang tidak terlalu penting yang terkadang mengganggu fokus kita seperti nol TV dan main HP Apabila pasir yang dimasukkan terlebih dahulu, maka kita tidak bisa masukkan bola pingpong Artinya, kalau kita menggunakan seluruh waktu dan tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, maka kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal penting dalam hidup kita Kita harus prioritaskan hal-hal penting dahulu dalam hidup kita barulah kita bersantai-santai Karena pasti ada celah bagi kita untuk bersantai-santai Lalu, air ini apa artinya? Sesibuk apapun kita bekerja dalam membangun impian kita, tetap harus ada waktu untuk relax untuk menikmati jalannya hidup Mulai hari ini, kita akan belajar bersama untuk mengatur waktu kita dengan RAC method Record, analyze, and then change Tiga langkah mudah untuk melakukan time management Langkah pertama, record Ada dua cara yang perlu dilakukan, yaitu pertama Begin with your focus Mulailah harimu dengan memikirkan apa saja yang harus diselesaikan hari ini Catatlah itu semua dengan membuat to do list Kedua, know your deadlines Estimasikan waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap kegiatanmu Hal ini bertujuan agar tugas ini semuanya dapat terselesaikan dan mencegah terjadinya pertalamanan penumpulan tugas Langkah kedua, analyze Cara pertama yang kita harus dilakukan adalah minimize interruption Ketahuilah terlebih dahulu apa yang menjadi gambar kita dan kita harus langsung segera singkirkan hal tersebut Kita juga harus membantunya dengan don't produce the net, yaitu sangat mudah Jika kita mudah, akan membuat beban yang cukup berat Dengan beban yang berat, kita akan berada di bawah tekanan yang menghasilkan hasil yang kurang maksimal Karena itu, jawilah yang namanya mudah Dan yang terakhir adalah hal untuk signo Apakah kalian pernah tiba-tiba di telepon oleh teman kalian untuk bermain pada waktu belajar kalian? Jika kalian mengatakan tidak, kalian sudah melakukan hal yang benar Karena kalian berani berkata tidak untuk mencegah kehilangan waktu Dan yang penting adalah kita bisa tetap fokus pada tujuan kita Langkah yang ketiga, yaitu change Ubahlah kebiasaan kalian yang belum tepat dalam menggunakan waktu, yaitu dengan cara prioritize wisely Selesaikan tugas kita mulai dari yang paling penting sehingga yang tidak terlalu penting Agar jika ada kegiatan yang tidak terlalu penting tidak tercapai, maka itu tidak akan mencapai sebuah masalah Eisenhower Matrix akan membantu kita dalam memprioritaskan kegiatan kita yang berbasis pada importance dan urgency Eisenhower Matrix ini terbagi menjadi 4 kuadran Kuadran pertama, important dan urgent yang kita disebut harus do today Dimana kegiatan di kuadran ini sangat mempengaruhi hidup kita sehingga harus cepat diselesaikan pada hari itu Contohnya, mengerjakan PR yang harus dikumpulkan besok Di kuadran kedua, important dan less urgent yang kita bisa sebut dengan decide Dimana kegiatan di kuadran ini penting tapi bisa dilakukan nanti dengan membuat schedule untuk melakukan karena jangka waktunya yang masih panjang Contohnya, olahraga, acara keluarga, liburan dan menjalin sebuah hubungan Nah, di kuadran ketiga, less important dibandingkan hal-hal yang lain tetapi masih urgent Tugas-tugas ini perlu diselesaikan segera, namun tidak cukup penting untuk mendapat perhatian kita sehingga kita bisa mendelegasikan kepada orang lain Kuadran keempat, itu less important dan less urgent yang biasanya di tugas-tugas disini adalah gangguan dan sebisa mungkin harus dihindari dengan mengabaikan atau membatalkan tugas-tugas tersebut Untuk membantu kita menerapkan Eisenhower Matrix, kita bisa menggunakan kalender untuk membantu kita mengatur jadwal dan menempatkan jam di depan kita saat kita sedang mengerjakan sesuatu Hal ini dapat membantu kita melihat waktu sekarang sehingga kita bisa tetap mengikuti schedule yang sudah kita targetkan Tip terakhir, time management yang tidak kalah penting yaitu do not work all day Luangkanlah waktu untuk beristirahat, refreshing, dan bersosialisasi Dan yang paling utama, khususkanlah waktu untuk Tuhan Dengan adanya waktu untuk istirahat, kita dapat menjaga adanya stres dalam hidup ini Setelah kita terbiasa melakukan tips and management yang disebutkan sebelumnya, pastinya kita akan merasakan perubahan dalam hidup kita Mungkin yang dulunya kita merasa 24 jam sehari tidak cukup, sering terlambat mengumpulkan tugas, merasa stres, dan lain sebagainya Sekarang kita tidak perlu khawatir akan hal-hal tersebut Dengan melakukan time management, kita bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan Karena dengan memfokuskan perhatian pada target, kita bisa memiliki waktu cukup untuk menyelesaikan tugas dari yang paling utama Meningkatnya efisiensi pekerjaan dapat meningkatkan rasa kepuasan dalam bekerja Dengan mengatur waktu, kita dapat meningkatkan suatu kinerja sehingga jumlah pekerjaan yang diselesaikan banyak dan hasilnya bisa maksimal Tentunya hal tersebut membuat kita terhindar dari stres Dengan membuat dan mengikuti jadwal sesuai tugas yang telah ditetapkan, kita bisa mengurangi rasa kecemasan akan tidak terselesaikannya sebuah target Dan yang terakhir, kemampuan dalam mengatur waktu akan membuat kita memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal positif lainnya selain dari kewajiban yang kita miliki Time is a gift, so use it wisely, don't waste it Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!